Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wakafah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Narakacar, Banyuwangi Untuk video kali ini Saya mau coba jabarkan kaitannya Dengan pertanyaan dan pernyataan dari mas ini ya Sudah merawat kacarnya 7 bulan Tapi bunyinya cuma nyul-nyul aja Ini gini bro Sampai mau tak gutik-gutik logik kamu Tak beles-beles no ya Tak jelep-jelep nih Sampai kepemahaman Bahkan mungkin kolbumu Ini bahasa jeruning ini bro Ya oleh bahasa rosonik Jadi tak gutik-gutik logik kamu tentang Kacar yang masih gelabakan Burungnya bunyinya masih malu-malu Disamperin gak bunyi Diam aja Terus rawatan 7 bulan 4 bulan 1 tahun Mungkin 2 tahun Mungkin ada yang 1 bulan Sudah bunyi Atau mungkin 5 bulan Sudah bunyi Ini bermacam-macam Bermacam-macam keadaan kehidupan Tak kupas tuntas pembahasan ini disini ya Dan saya yakin tidak akan ada satu orang pun bisa membantah Ingat Kalau mau membantah semua statement saya Jangan cuma nyocot di kolom komentar Kalau kamu punya nyali Jabriyo Ingat Ini pernyataan dari bibir saya sendiri Dan ini tantangan dari saya Kalau kamu mau membantah Apa yang saya sampaikan Cukup satu Jangan nyocot di kolom komentar Tapi Jabriyo Buktikan padaku Kaitannya dengan Klaim Setang Setting Yang pakem ini pakem itu Buktikan Ojo cuma Modal Cocot ya Jadi hadapilah kenyataan secara realita Kalau tidak berani menghadapi kenyataan secara realita Mending pergi saja Simple ya Ini omongan menohok loh rek Ini omongan menohok ya Karena ini untuk menggutik logika semua orang Supaya tahu Supaya orang itu tidak Terlalu berespektasi dengan teori-teori yang tidak jelas Kebenarannya secara mutlak Paham ya dari sini ya Konteksnya ya Sekarang begini Tak jabarno Aku tak ngambil kacarku yang dahit Tapi ingat Kacar dahitku ini bukan kacar emha Bukan kacar bahan Kacar yang sudah mapan Kacar yang udah enak-enak Gacornya Ngono rek ya Jangan dibuat perbandingan Tapi tetap fokus pada penyampaian saya Kenapa ini tak jelaskan seperti ini Takutnya samen sebagai penonton Tidak bijak melihat video saya Jangan kamu bandingkan kacarku ini dengan kacarmu Kacarku ini kacarmu Kacarmu Tak jabarno makanya Aku gak mau bro Anggaplah semacam Membodohi orang Dengan bicara modus-modus Sepurangnya rek ya Aku bukan orang yang seperti itu Lebih baik aku bicara apa adanya Walaupun menyakitkan Tapi ini fakta Karena kenyataan itu pahit bro Yang manis itu cuma janjinya Cocoti ini yang manis Cek tak jemputnya daidku Oke Ini teman-teman ya Ini kacarku yang daid Tak bukae Dan ini kacarku ini Ini gak ada kacar Oh ada bro Ada kacar di atas ini Tapi tak kerodong Bentar Tak tunjukkan dulu ya Pakai kondisi Di atas ini Ini kacar bro ya Tapi tak kerodong Itu juga kacar Itu juga kacar Ini lagi kacar Ini cendet Ini kacar Dan ini Burung kondisi Yang ablaan itu Cuma ijo sama mas teran Yang ablaan-ablaan Cuma ijo sama mas teran Lainnya di dalam semua Dan semua kacar Di dalam mas yan Ada mureh juga di dalam mas yan Jadi kondisinya seperti ini Ini nanti Kalaupun dia tak abla Dia bunyi-bunyi Itu tidak di track Gitu Tak balik ini Ini sengaja Tak tampilin kayak gini Supaya Ini loh Sebagai Sebuah Pertunjukan Ini manuk Ini manuk kacar Dada hitam Tapi bukan berarti Nanti bisa Sampaian bandingkan Dengan kacarmu Ini kacarmapan Ini kacar wisrawapan Kalau Sampaian mau Tahu Gunti-guntian Logikanya Fokus dengan penjabaran saya Fokus dengan penyampaian saya Mohon maaf teman-teman Kalau agak Berisik suara ijo Masuk Ada suara kacar ini Masuk Sepurah Nih Gak bisa Apa Gak bisa meredam Total Ini kacarnya bro Ini kacar dada hitam Burung ini belum Seberapa Tua banget Belum Dan burung ini Cuma tak buat rumahan Aja bro Karena materinya Tidak bagus Materinya Elek Aku ngomong apa Nih bro Cuma Gacar Gacaran Dan ini agak jinak Burungnya Kalau maskot Itu kan ini Maskot yang buat Pancingan-pancingan Di rumah Ini lah Ini lah Yang bagang Ter Ter Ini Buat Buat apa ya Buat Terasan Yang di atas itu Kalau yang Dibuat gantang-gantang Kalau memang nantinya Ternyata tipikal burung yang bagus Itu ya Sangkar coklat Sama sangkar Merah Nah itu Giras-giras itu Kalau ini jinak bro Ini juga jinak Aku tuh tidak seberapa Suka sama burung jinak Memang ya Jadi kembali pada intinya ya bro Gini bro Misal kalian punya burung Baru rawatan tujuh bulan Dari ombyoan Dari MH Kok gak bunyi-bunyi Kok gak Kok gak Apa Kok gak gacor Gini loh bro Merawat burung MH Itu ekspektasimu Jangan terlalu tinggi Saya bicara seperti ini Bicara apa adanya bro Burung MH cepat bunyi Burung MH cepat gacor Itu semua kaitannya Dengan rejeki Jangankan MH bro Yang udah rawatan Burung prestasi Yang burung bagus-bagus pun Dia bisa menang enak Kaitannya dengan rejeki Semua tidak bisa kita setting bro Mau semahal apapun burungmu Mau sebagus apapun burungmu Yang namanya makhluk hidup Setiap burung ada masanya Setiap masa ada burungnya Disuruh stabil terus Selamanya gak ada Gak bisa ya Semua tergantung pada Bagaimana kemistri kita Bagaimana interaksi kita Kepada burung Bagaimana kita memahami Karakter burung kita Kapan burung kita siap Kapan burung kita tidak siap Kapan burung kita itu Pantesnya dilombakan Satu bulan sekali Atau enaknya burung kita itu Satu minggu sekali Atau dua bulan sekali Ini semua yang lebih tahu itu ya Perawat itu sendiri Karena memang tidak ada suhu Dalam dunia burung kita semua Sama-sama belajarnya Saya mau coba fokus kepada penjabaran Masalah Kacer yang masih gelabakan-gelabakan MHA-MHA Mudah hutan-mudah hutan Giras-giras Bunyinya nyolong-nyolong Ya gini bro Merawat burung MHA Tidak usah berespektasi Masalah Wah kejar birahi Kejar emosi Bushit semua itu bro Bushit semua itu Hanya sugesti saja Kita bicara yang fakta-fakta Realitas saja Gini bro Merawat burung MHA Satu Usahakan burungmu ini selalu Apa ya Selalu ada interaksi kemistri Dengan kita sebagai manusia Sebagai perawatnya Supaya burungmu itu cepat mapan Kawongan Maksudnya kawongan itu Terbiasa dengan orang Karena standarnya burung mapan Itu dia tidak takut orang Walaupun dia gelabakan Dia bunyinya itu Tidak takut orang Kan banyak torek Secara fakta realitas Burung giras-giras Tapi dia bunyinya Ya gak nyolong-nyolong Ya gacor-gacor aja Gak harus jinak burungnya bro Kalau burungmu bunyinya Masih nyolong-nyolong Artinya burungmu belum nyaman Secara standar logika Burung yang bunyinya Masih nyolong-nyolong Ada orang gak mau bunyi Berarti dia masih belum nyaman Artinya dia masih menganggap Lingkungan manusia ini Sebuah ancaman buat dia Kan ngonorek logika standarnya Walaupun ini semua kita Untuk mencari tahu kebenaran Secara haknya kita gak tahu Tapi kita sebagai manusia Dibekali otak Dibekali nalar sama Allah Ya berpikirlah Sekala manusia Kalau mau berbicara logika Mengatasnamakan logika Yosin bisa dicerna Pakai nalar Kalau mengatasnamakan logika Kok gak logika Kok gak logis Kok gak bisa dicerna Pakai nalar Itu namanya bukan logika Itu namanya Ngedabrus Paham dari sini ya Kenapa kok tak katakan Ngedabrus ya Karena ngakal-ngakal aja Ngarang-ngarang cerita Wah ya ya Ngarang-ngarang aja Supaya dipercaya sama orang Jadi bicara logika itu ya Yang bisa ditangkap Pakai nalar ya Jadi begini Merawat burung MH Mau 7 bulan bunyinya 10 bulan baru bunyi 1 tahun baru bunyi 2 tahun baru bunyi Ini semua kaitannya Dengan rejeki Kita gak bisa Ngeting ini semua Manusia sebatas Mengupayakan Ini keyakinan Yang harus kamu tanam Di chipset Karena berpikirmu Di chipset otak kamu Di chipset hati kamu Harus kamu tanam Karena kalau kamu keluar Dari zona ini Kamu sudah Ingkar Ingkar Ini jenisnya Melampaui batas Namanya Karena memang semua itu Kita mengulang lagi Belum tentu bisa Terus berkenaan Dengan ini tadi Itu tadi kan rejeki Kamu harus mengunci Pemahaman itu Kalau berkenaan Dengan upaya Upaya rawatan Upaya hariannya Dirawat bagaimana Supaya burung ini Enak bunyinya Gini bro Satu Yang namanya Burung MH Sering saya jabarkan Berkali-kali Prosesnya MH Kan makan lahap Apa Pengapuran Ini gak perlu Tajabarkan disini Sama bisa cek video saya Yang lainnya Intinya gini Merawat burung MH Yang tadinya Habitatnya di hutan Jarang bersosialisasi Dengan manusia Jarang kawangan Tiba-tiba Dia harus hidup Dikelilingi manusia Otomatis burung itu Punya rasa Tidak nyaman Tugas kita Sebagai perawatnya Yang menyamankan dia Bagaimana caranya Ya contoh Sering taruh di keramaian Sering taruh bawah Ajaklah interaksi Ajaklah kemistri Sampai burung itu Percaya Bahwasannya Kamu itu Bukan sesuatu Yang membahayakan Buat dia Jadi pembahasan Kemistri interaksi Kemistri interaksi Itu gak bisa dilepas Bro Dalam segi kehidupan Apapun Mau dunia pertanian Dunia hewan Dunia manusia Kalau gak ada Kemistri Gak jadi Karena penciptaan Segalanya Ini semuanya Menggunakan kemistri Bro Kalau tidak Menggunakan kemistri Ya gak tadi Lek coro Bahasa filsafat Tengono bro Bayangkan contoh Anakmu gak bakal Dadi Kalau gak ada Kamu dan istrimu Ini logika Terus tanduranmu Dunia pertanian Misalkan kamu Tandur lombok Lombokmu gak akan Panen Kalau tidak ada Hubunganmu dengan Lombok dengan Begini dengan Begitu Gak akan pernah Panen Yang dari tahun ke tahun Teorinya berjilid Jilid gak jelas Loh serius ini Paham gak dari sini Apa yang saya sampaikan Konteks arahnya kemana Jadi kalau kalian punya Burung 7 bulan Kok gak bunyi-bunyi Ya coba Tingkat Kemistrimu Interaksimu Tingkatkan Kalau sampai Mau tanya Total daily Dari saya Misalkan Berbicara daily Dari pagi Sampai sore Oke Kalau saya punya Burung Misalkan MH Atau mungkin Apakah saya pernah Beli burung MH Buat teman-teman Yang sering ikutin saya Di video lama-lama Ya banyak bro MH-MH Ya oke Cuman sekarang ini Kalau saya mau main MH Kelamaan Bisnisku bisa macet Cuma gara-gara Nuruti main MH Untuk apa Segala sesuatu Diikuti Kalau itu membuat Apa ya Masa depan kita Menjadi buruk Buat apa Main MH itu Butuh sabar Waktunya gak bisa Ditebak Untungnya juga Tidak seberapa Saya kan sering Jabarkan berkali-kali Kesampean Kalau saya main Pengen main cepat Ikut tuku Omano Di rumah-rumah Yang tidak kerawat Yang macet bunyi Tapi burunya Udah burung rawatan Itu kan juga murah Harganya Apa no Gak ketok Itu di krodong Itu yang giras Yang giras On dalam krodong Ini kan buru jinak Bro Kalau giras Ditaruh sini Wae leo Gelabak bro Gelabak Tapi dia udah Bunyi-bunyi On-on bro Tapi itu burung umur Mana usiannya Tahunan itu Sejak dirawat Manusia lama Kembali pada daily Tadi bro Gini bro Kalau bicara daily Dalam kapasitas saya Yang dimana saya itu Kerjanya nyantai Dunia server Dunia server itu Masih bisa kok Merawat burung Mantau burung Dengan maksimal Yang penting penggawaiannya Gak pas teko bareng Jadi gini Pagi Burung tiap hari dijemur Karena apa Kita masih masuk Dalam metode rawatan sehat Kita belum tau Ini karakter burung gimana Jangan bicara tipikal burung Karena burung mau bunyi aja Belum kok bicara tipikal Bicara karakter Dari mana kita tau Karakter burung Kalau burungnya belum bunyi Burungnya belum enak Segala sesuatu Kita bisa mengetahui karakternya Itu kalau kita sudah praktek Setelah itu ada hasilnya Oh ternyata begini Oh ternyata begini Oh no bro Gak ada ceritanya bro Kita itu berespektasi Berteori Dari bodinya Kayaknya ini Slep putihnya ini Warnanya mengkilap Gini 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 Busip semuanya Busip semuanya Kalau memang semudah itu bro Kecil harusnya Nyetak burung Gak ada istilah gagal Harusnya Faktanya gimana Ini logika bro Kembali lagi ke masalah daily Jujur aja bro Saya itu kalau disuruh Membantah teori yang diklaim-klaim Memang Aku harus berapi-api Semangat saya bro Karena apa Dari tahun 2019 Sampai sekarang 2024 Banyak bantan-bantanku Tapi modal orang di luar sana Cuma nyocot Di kolom komentar Gak ada satupun Yang berani jabri Kepada saya Membuktikan ini loh Takem setting itu begini Gak ada Saya belikan kok Kalau memang mau praktek Dari MH Saya belikan Atau mungkin mau praktek Setting-setting burung Saya punya burung Saya punya burung mapan-mapan Dua Yang siap dijadikan mal praktek Kalau memang burung itu Bisa disetting Seenak jidat kita Paham dari sini ya Aku tuh bakul Rek Manuku akeh Jadi ibarat payung Sebelum perang Payungnya sudah Saya siapkan semua Jadi gini Daily Pagi burung jemur Jemur aja Setiap hari Jemur setengah jam Habis jemur Angin-angin Kemistri Kemistrinya tuh Lakukan pas ngangin-ngangin Burung bro Dan kalau bisa Jemur burung tuh Nggak usah dijangkrik Pakannya lepas Jadi malam hari Ketika burung mau dikerodong Malam hari Jadi ngerodongnya burung itu Malam hari aja Siangnya full abel-abelan dulu aja Biar burungnya cepat mapan Cepat nyaman Itu dulu aja Ngejar itu dulu Malam hari Mau ngerodong burung Pakan lepas Air minum Taruh aja Biarin Kan pagi hari Ketika burung mulai Aktifitas lagi Anggaplah begitu Mulai aktivitas lagi Kok nggak ada makanan Dia kan lapar Terus kita jemur Air minum kan masih ada Makanan jangan dimasukkan Atau mungkin kalau Samen tidak mentala Eh tidak mentala Atau tidak mentala Eh tidak mentala Bosa jawab bro Tidak tega Tidak tega sama burungmu Ya wes Pertengahan jemur Burungnya kasihkan Jangkrik kasih Jadi ketika Samen mau ngasih Jangkrik ke burung Itu jangan langsung Seset Jangan Perlihatkan dulu Jangkrikmu Ini juga menumbuhkan Ikatan Interaksi sama burung Gitu loh Ketika jangkrikmu Kamu masukkan tanganmu Jebret Gini Otomatis burung kan Oh ini loh Bentuk interaksi Paham nggak dari sini Terus ketika perut burung Di saat lapar-laparnya Ada makanan Kita yang kasih Otomatis ini lah Mbak Telang kan burung Ya mungkin Harapannya kita Sebagai seorang perawat Supaya burung itu Tidak menganggap Kita itu sebagai ancaman Saya itu sayang sama kamu Ibarat kata Begitu loh bro Jadi kamu kalau mau bunyi Jangan takut-takut Nanti kalau kita Sudah mendapat Kepercayaan penuh Dari burung Burung pun bunyinya Nggak akan malu-malu Bro Kalau kita merawat burung MH Kalau mikirnya Setang setting Setang setting Ya logika Wailah bro Pedagang burung MH itu di luar sana Banyak bro Bahkan sampai sambat-sambat Dagangan sepi ini itu Tolonglah Mereka-mereka Kamu-kamu yang ngaku Ahli setting Ahli setting Tukwa mana MH Kitaan settingan Kan pena toh Kalau memang burung itu Semudah kata Setang setting Ngapain kamu beli burung Yang riwayat jelas Paham dari sini Bang Ngece Ngomongannya Bang Kinara Wajib Kinara wajib Ngece Kepada semua orang Yang suka ngeklaim Ingat yang suka ngeklaim Dan punya penyakit hati Wajib Ngece Di sini bicara Belak-belakan bro Supaya tidak ada orang Yang apa ya Yang dirugikan Jadi paham teman-teman Dari sini Konteks dasar Yang saya sampaikan Sampai kalau lihat video Yang dicari itu Pemahaman Jangan cari solusi Kalau bicara daily Seperti itu Jadi gini Setelah melakukan chemistry Pas ngangin-ngangin Pas ngangin-ngangin Chemistry itu kayak gimana Bang Contohnya Misalkan Ketika ngangin-ngangin Misalkan kamu lagi duduk di sini Burungmu taruh di sebelahmu Kamu ngopi Bikin kopi Ngudut santai Udah itu aja Ajaklah burungmu Ngobrol interaksi Lama-lama burungmu tenang kok Lama-lama nyaman Burungmu bro Kalau kalian takut burungmu Bonyok Oh apa namanya Karena nabrak sankar Misalkan Ya wajib pakai sankar Diameter kecil Rujinya sih rapet Insyaallah aman Kalaupun dia nabrak-nabrak Ruji Cucu ee congore Kan gak sampai luka Gitu loh bro Sampai mau tanya sama saya Berpuluh-puluh juta kali Pun jawabanku Yawis begini-begini aja bro Karena saya merawat burung Gak kebanyakan teori Gak kebanyakan ekspektasi Yang melampaui batas Melampaui kapasitas manusia Ya aku merawat burung Gini-gini aja Urusan hasil Kalau hasil bisa disetting Ini logika Dari pembahasan penyampaian ini Semuanya ini hanya Sebuah pemahaman Masuknya di otakmu Masuknya di pemahamanmu Seperti apa Tergantung bagaimana Nalarmu mengolah Penyampaian saya Karena yang dicari Pemahaman Paham dari sini teman-teman Saya disini cuma fokus Mengedukasi orang Memberi pemahaman orang Kalau sampai mau tanya Setang-setting Setang-setting Diktik-diktik ini Saya gak mau Ngedubur selingkong Saya gak mau Lebih baik apa adanya aja Ya Paham dari sini ya Weh sengunai video kali ini Manaku jalan atus ya Semoga apa yang saya Sampaikan ini Bermanfaat Mengedukasi Menjadikan kita semua Menjadi manusia yang Tidak melampaui batas Salam hal Merawat burung Semoga bermanfaat Saya airi Wabijat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh